Tiba jam 11 malam di Serasan, Kapolres dan Bupati cek data dan kondisi korban longsor. Natuna, Warta Kepri, Ko, ID Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, dan Bupati Natuna Wansi Swandi, bersama KA Basarnas Natuna Abdurrahman, Kasdin Mayor Infantri. Janner Aruan dan personil TNI, Polri, Basarnas, BPDD Natuna dan unsur terkait lainnya tiba di Pulau Serasan pukul 23 WIB. Selasa, 7 Maret 2023. Dengan menempuh perjalanan 7 jam, rombongan Kapolres Natuna dan Bupati serta personil sampai di Pulau Serasan, langsung melakukan peninjauan dan menemui masyarakat yang mengungsi akibat korban bencana tanah longsor. Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, didampingi Kapolsek Serasan Ibtu Malik Mardiasyah, mengatakan saat ini masih ada sekitar 42 orang dinyatakan hilang dan 27 rumah tertimbun material tanah longsor. Untuk evakuasi terus kami lakukan, namun dengan kewaspadaan tinggi, karena tanah masih labil dan masih terjadi longsor susulan. Untuk korban hilang kita masih berharap dan terus berdoa agar mereka selamat, Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, mengatakan untuk proses pertolongan, pencarian dan evakuasi korban kita lanjutkan pada pagi Selasa, 7 Maret 2023, bersama jajaran TNI, Pemda, Basarnas dan BPBD serta relawan. Untuk data korban berdasarkan rilis tim gabungan tanggap bencana Serasan-Serasan Timur pada tanggal 7 Maret 2023 pukul, pukul 3 WIB yang dipimpin Bupati Natuna bersama Kapolres Natuna dan seluruh tim. Data meninggal, 10 orang. Dinyatakan hilang, 42 orang. Korban luka berat, 4 orang. Korban kritis, 4 orang, akan dikirim ke Pontianak besok pagi. Data pengungsi Pengungsian PLBN, 219 orang. Pengungsian Puskesmas, 215 orang. Pengungsian Pelimpak Masjid Al-Furqon, 500 orang. Total pengungsi, 934 orang. Rumah yang tertimbun, 27 rumah. Bupati Natuna Wansi Swandi, menyampaikan hujan selama 4 hari berturut-turut mengakibatkan banjir melanda desa Genting yang berada di bawah kaki bukit. Saat banjir surut, warga beramai-ramai membersihkan rumahnya. Naas saat itu tanah longsor langsung menghantam warga yang sedang gotong royong, tambah Wansi Swandi. Untuk informasi awal yang meninggal ada 50 orang, sudah ditemukan 10 kantong jenazah. Semoga tidak bertambah lagi ucap Bupati Natuna. Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa, menghimbau untuk seluruh masyarakat Natuna yang berada di kaki bukit atau di bawah tebing-tebing yang rawan bencana longsor, untuk dapat mengungsi di tempat-tempat yang aman. Ini semua mengingat intensitas curah yang masih cukup tinggi, sebagai langkah antisipasi dan kewaspadaan agar tidak ada korban jiwa. Untuk komunikasi sampai saat ini masih mengalami gangguan di daerah bencana longsor. Evakuasi akan dilakukan oleh Polres Natuna berjumlah 35 orang, Kodim 0318 Natuna 11 personil, Basarnas 37 personil, BPBD 15 orang, Damkar 17 orang, Komposit Gerdapati 25 personil, Satpol PP5, Dokter 3 orang, Perawat 1 orang dan dibantu oleh relawan. Yang perlu kita obat ke Puntianak, langsung kita bawa ke Puntianak aja, nanti malam. Memang kapal peri Pemda itu balik lagi ke Natuna, tapi untuk ambil, apa namanya? Tapi persoalannya kan kita baru lewat tadi. Kalau orang patah, orang sakit, mungkin tambah sakit itu kondisinya. Jadi makanya kita arahkan ke Puntianak aja. Nah besok mungkin ada yang bergenci, yang para-para kita minta tolong sama Pak Menteri atau Kepala BNP untuk bawa kerana yang masih sisa. Tapi yang kondisi malam ini yang parah-parah, nanti coba di cek dulu, Pak dokternya berapa orang yang di sana, berapa orang ini ngerompak, empat kirim aja ke Puntianak nanti malam. Jadi kapalnya kita usah kita tahan sampai Puntianak nanti malam. Karena orang-orang mau gerobat. Nah kemudian tugasnya, tugasnya si Anudi apa, coba koordinasi sama disduk mengenai masak KTP semuanya. Tapi yang jelas kan kita bawa ke Puntianak aja sambil berjalan ya. Nah kemudian tugasnya Pak Caman, Pak Caman karena disini dua camat, Pak Caman coba data-data. Data semuanya, kakaknya berapa, kemudian jumlahnya berapa yang kena musibah. Yang ngungsi juga berapa. Ini Pak Kapolres ya. Nah kita mau datang, mau kita laporkan dengan Pak Menteri, kemudian lapor kepada BNP. Nanti saya dengan Pak Kapolres, kemudian dengan Kepala Pasarnas, nanti kita coba cari YP. Meskipun gak bisa mencelepon, kita pakai WA aja, pakai SMS aja ke beliau. Nah itu-itu yang perlu kita lakukan. Kemudian pagi besok, setagi-paginya dan... Besok kita apel sini ya. Besok kita sama-sama apel sini jam berapa? Jam 6? Jam 6? Jam 6? Jam 6 udah. Terus sihat. Terus sihat. Terus sihat. Terus sihat.